Iya, memang Yotam ini kemarin beberapa minggu yang lalu dia terindikasi baru datang dari kabupaten lain datang ke Kenyam untuk buat aksi untuk mengaktualisasikan dirinya di Kenyam sehingga itu tentunya kita harus antisipasi itulah yang beberapa kegiatan yang kita lakukan seperti patroli rutin, gabungan TNI-Pori kemudian pelaksanaan ambus rutin itu tetap kita lakukan mengantisipasi jangan sampai dia buat ular di kota Kenyam apalagi di daerah Nobolaid yang kita ketahui bersama Nobolaid ini adalah salah satu jalur jalur yang menuju ke arah batas batu apabila jalur ini tidak aman itu akan menghambat roda perekonomian yang ada di kabupaten Duga yang dalam arti semua bahan makanan itu dari pelabuhan batas batu melewati Nobolaid untuk bisa tiba di Kenyam apabila Nobolaid ini tidak aman itu akan sangat mengganggu roda perekonomian yang ada di kota Kenyam berarti sudah ditempatkan perusahaan untuk mengamankan daerah situ sampai sekarang pasukan sudah masuk banyak disitu kita amankan rute ini untuk analisa kekuatannya dibanding Apegianus berapa putih senjata gitu yang dia itu tidak bisa saya sampaikan analisa dia punya berapa putih itu tidak meskipun saya tahu tidak mungkin saya sampaikan itu masih kita dalami lagi dan mungkin terkait dengan pemerintah tadi yang gue parang-parangkan kan satu sudah tahu bahwa dia terlibat dengan kasus pemburunan dua ribu yang satunya itu terlibat sebagai ada pedagogasi selanjutnya mungkin atau pendalaman selanjutnya seperti yang yang salah satunya itu dari hasil pendalaman kita memang ini orang setelah kita periksa dia yang sering memberikan bantuan BAMA kemudian bantuan informasi kepada kelompok-kelompok kota sehingga itu akan sangat menghambat kita semua berikut oh tidak itu � gör aber knowledge semua apa-apa Tuhan para pokok-tokok Dari pihak keamanan Bata Polres dengan kota yang ada Semua itu terlibat mendukung, mengamankan Saya harap disini nanti masyarakat kehidupannya sehari-hari saja Yang berkebun, berkebun, yang berternak, berternak Mudah-mudahan sehat semua masyarakat disini Udah kembali disini sehat-sehat semua Kehidupannya lancar seperti biasa Terima kasih, itu saja